Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga Kamis 5 Mei 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat adanya penambahan 250 kasus positif. Dengan penambahan tersebut, maka total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.047.741. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Angga tersebut bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Kemudian dalam data yang sama, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 bertambah 445 kasus. Sehingga total kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 5.884.770. Namun jumlah kasus kematian akibat COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 4 hingga 5 Mei 2022 terdapat 19 kasus kematian. Maka secara kumulatif, kasus kematian akibat COVID-19 kini mencapai 156.340. Satgas juga melaporkan adanya 6.631 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kemudian ada 1.698 orang yang berstatus suspek. Saat ini COVID-19 telah berdampak pada 510 kawabatan atau kota di 34 provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.